Wakil Bupati Bandung sahru gunawan pemirsa meluncurkan produk usaha mikro Kaupaten Bandung di salah satu minimarket di kawasan sore yang Kaupaten Bandung. Dijualnya produk UMKM di minimarket diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan dari pelaku UMKM khususnya di kawasan Kaupaten Bandung. Di tengah pandemi COVID-19, tidak sedikit pelaku UMKM yang merugi akibat minimnya daya beli masyarakat. Berbagai cara dilakukan agar usaha mikro kecil menengah atau UMKM kembali bergeliat serta dapat lebih berinovasi. Untuk lebih memperkenalkan produk UMKM asli daerah, Wakil Bupati Bandung sahru gunawan meluncurkan produk usaha mikro. Ke-18 produk usaha mikro asli Kaupaten Bandung tersebut kini dijual di 200 gerai. Wakil Bupati Bandung sahru gunawan mengungkapkan, dengan dijualnya produk usaha mikro di minimarket, maka masyarakat akan dapat lebih mengenal produk UMKM Kabupaten Bandung. Betul, berdasarkan perbuk yang ada, perbuk nomor 8 tahun 2006, tahun 2020 ya mohon maaf, itu menjadi landasan. Dan memang pada saat saya hadir di Kabupaten Bandung, impi saya juga sebetulnya saya pengen bikin sebuah building yang nantinya bisa menampung para pelaku usaha dan kaitannya dengan wisata sebetulnya. Karena memang saat ini juga perlu ada sekalian kualitas dalam pembangunan, insya Allah nanti ke depannya bisa betul-betul terjadi. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa wujudkan wisata fashion di Kabupaten Bandung. 50% dari para pedagang yang ada di Kanabang yang berjualan di Senang Kaming, itu berasal dari Soreang, Majalaya. Kenapa tidak? Kita datangkan orang-orang ke Kabupaten Bandung, sehingga harganya juga bisa lebih kurang. Kita fasilitasi karena setahu saya, sewa di sana itu juga menang. Sementara itu menurut salah seorang pelaku UMKM, dirinya merasa senang dengan peluncuran produk di minimarket tersebut. Dirinya berharap agar ke depannya seluruh produk UMKM dapat menembus pasar minimarket. Alhamdulillah ya, sebetulnya itu suatu kemajuan untuk kami UMKM yang sebetulnya kalau UMKM kan cuma di situ, di situ aja gitu kan. Kalau produk UMKM sudah masuk ke Indomaret, otomatis kita pemasaran jadi nampak. Satu, Indomaret itu nggak satu, tapi banyak ribuan. Insya Allah kalau ada rezekinya, kita semua UMKM bisa diundang sama Indomaret. Mudah-mudahan ya, berharapnya begitu. Komset juga naik, yang belanja juga mudah mendapatkannya. Dengan masuknya produk UMKM ke minimarket, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal produk UMKM asal Kabupaten Bandung.